Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dini setelah sekian lama gak hadir di Youtube ya karena memang kesibukan aktivitas sebagai ibu dua anak itu luar biasa tapi dalam video kali ini saya sempet-sempetin untuk bikin video seenggaknya ya jadi sekarang ini saya sedang berada di hutan, hutan kota ya jadi ini sebelah kuburan dan tadi saya habis ke suster namanya Vedunu untuk mengontrol anak saya well jadi kalau kalian belum tahu saya sudah melahirkan anak kedua dan yuk kenalan sama anak saya ini anak saya, yang kedua baby girl namanya Diana, Diananya sedang tidur nah ini dia, jadi ops ditutupin hidung ya maafin mama, mau ditutupin sampai sini aja kebetulan ini memang tadi habis dari kontrol nah ini, tuh lihat kita dapat hadiah dari pemerintah nah ini hadiahnya lengkas sama ini paket hampers dari hamil saya tuh suka banget, enggak dari sebelum hamil lah ya dari pas pindah ke area sini biasanya ini main-main kesini sama anak pertama saya gitu pakai sepeda nah terus apa namanya disini tuh adem aja gitu adem tuh lihat semilir anginnya terus sama suara burung ya burung ya di belakang terus suaranya wah-wah gitu pokoknya bener-bener kayak di hutan jungle banget tapi sebenernya disini tuh nggak jauh itu langsung ke bus stop nggak jauh dari sini gitu dan waktu hamil juga gitu jalan santai nah ini juga baby sleeping jadi memang adem gitu enak banget untuk bayi tidur ya oh my god saya harus menyelamatkan sesuatu karena ada sesuatu yang harus diselamatkan bingung kan yang mesti diselamatkan sebelum ke lindas stroller tuh ya jadi kita harus selamatkan keong ini dari injakan kaki manusia dan stroller mulai ini dia jadi ini rimbun adem banyak bunga-bunga nah ini namanya ini bunga elder flower bisa dijadikan sirup apa kita petik aja nih bunga elder flowernya nih biar dijadikan sirup ya mungkin why not ya udah deh coba ya petik ya kita petik deh elder flowernya ya bunganya wah ini bagus nih satu lagi diananya bangun karena strollernya tadi enggak jalan jadi bangun tapi udah lumayan nih dapet bunga elder flower dan kita akan pulang terus kita jadiin sirup atau minuman ya dicampur lemon gini nih kalau udah ber apa berbuah kalau daunnya udah pada numbuh jadi hutannya seperti ini nah kita jalan pulang deh tadi tuh ya niat kesini tuh karena emang mau nyari jamur tuh liat banyak banget jamur ya ini jamur tuh jamur dari nature seperti ini dia udah mulai tumbuh tapi enggak tahu jamur ini bisa dimakan enggak tuh tapi banyak banget jamur-jamur makanya ke hutan sini ngecek jamur nah coba kita searching lagi kita browsing lagi di area sekitar sini ya anak saya bangun jadi kalau saya stop nih kan untuk browsing ke area sekitar terus dia bangun tapi kalau strollernya jalan dia terus tidur lagi nah ini harus jalan enggak tahu ya ini jamurnya banyak nih pada numbuh di pinggiran sini kanan kiri tapi modelnya kayak jamur merang gitu tapi udah digigit kayaknya digigit sama anjing separoh gitu digigit keong kali ya udah dimakan gitu wah ada ini lagi bunga lagi ya bunganya banyak banget di atas bunga elderflower ini seperti ini tapi carinya kalau bisa yang sudah mekar kalau ini kan masih belum tuh masih begini oke kayaknya kita harus pulang dan oh iya tadi cerita sedikit mengenai veduno itu apa jadi veduno itu suster yang ditugaskan untuk mengontrol wanita yang sedang hamil sampai melahirkan sampai anak itu tumbuh di usia sampai di atas 10 tahun nah kebetulan karena kita tinggal di area distrik distrik 4 disini namanya UIPES distrik 4 dan kita dapat hadiah ini hampers dari pemerintahnya tuh seperti ini jadi isinya ya biasa lah ya popok dan segala macem kalau di negara hungarnya itu untuk program punya anak itu benar-benar didukung banget jadi banyak sekali program-program dari pemerintah kalau kita punya anak 3 itu misalnya kita akan dapat pinjaman atau dapat uang tambahan untuk membeli rumah gitu sama untuk biaya renovasi rumah anak 1 2 pun juga tetap dapat gitu tapi memang persyaratannya gak mudah ya jadi banyak sekali yang harus dipenuhin tapi memang pemerintah sini sedang memprogramkan banyak anak banyak bantuan well baiklah jadi gimana sudah kenalan ya sama anak kedua saya semoga ke depannya kita bisa sering-sering nge-vlog gitu kan nge-vlog lagi kegiatan kita meskipun kegiatannya memboringkan memboringkan yang gak apa-apa ya ya memang begini-gini aja kegiatannya mau ngapain lagi gitu kan paling ke pasar belanja masak mentok-mentok gitu lah nah kita sudah sampai di rumah kita penasaran apakah isi dari rumah ini wow jadi isinya ini baju dan selimut sama dia purse tadi isi dari rumah ini ya hampersnya well oke semoga kalian sehat-sehat selalu ya salam kangen semoga kita tetap bisa menjaga tali silaturahmi goodbye